gelom kita lihat dari pikachu sendiri guys oke halo sobatku selamat datang di channel poterindra nah kali ini gue mau review game review gamenya ini dari china gue dapat dari tap tap ataupun di playstore tapi bahasanya masih bahasa cina dan belum global ke indonesia namun untuk grafiknya keren banget ya buat yang suka tentang pokemon keren banget nih kalian bisa cek untuk videonya yoi jadi ini pertarungan dari para supai for atau revolusi dari pokemon yang ada 90 loh level 90 ini siapa itu taichi taichi atau kok taichi sih? taichi kan digimon ya gue lupa wow lightning ini para legendary kan legendary-legendary yang ada di pokemon ya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh wow ini yang ice jadi ini segi grafiknya juga keren banget mantap banget sih guys efek-efeknya oh my god cool man ini para petarung-petarung tingginya juga bedan banget oke dan akumulasi yang ada ternyata bisa menggelegar sekali ya ini gua tinggiin dulu untuk musiknya oke gua kira ini chameleon loh ternyata bukan sama halnya seperti chameleon sendiri ya namun dia ngerubahin bentuk sih iya ini tanah liat nih ryukyu-gyu one piece dong ryukyu-gyu yang ini elemennya oh fire kah damagenya keren banget lah inilah chameleon karakter yang paling gua sukain ya yaitu dragon untuk gameplaynya sendiri memang arena battlefield kayak gini namun dia seperti RPG ya RPG dan juga fitur menunya seperti honkai impact juga guys jadi biasa banget tapi untuk battlefieldnya memang mereka fokuskan ke battlefield lalu karakter yang update-updateannya nih para petarung yang elite yang terakhirnya wow ini versi openingnya aja ini kayak gini chameleon berupa menjadi black dragon saatnya menggunakan shuriken gue lupa untuk namanya sendiri ya dan kita masuk ke dalam ingamenya saja dan kita masuk ke dalam ingatnya saja dan kita masuk ke dalam ingatnya saja dan seperti inilah gamenya guys jadi bahasanya masih bahasa China dan juga untuk pokemon pokemon nya kita akan mendapatkan secara gratisan banyak banget kalian bisa login dengan menggunakan google ataupun facebook kalian nanti servernya juga ada banyak banget dan juga ada di server 412 disini kalian bisa untuk coba kalau kalian mau nanti kalian bisa lihat untuk di bagian deskripsinya untuk tutorialnya sendiri banyak banget ya tutorialnya disini gue juga belum selesai untuk tutorial-tutorial e-daily nya sampai sekarang nih gue cuma review doang tapi gue suka banget untuk karakternya kapan sih ini globalnya kayak gitu dan ini pertarungannya dimana gue mendapatkan pikachu juga kalian pertama mendapatkan 3 karakter yang kalian bisa pilihin salah satunya dan gue ambil yang red ya yaitu untuk perubahan di chameleon sendiri dan versi pertarungannya ini bebas kalian bisa untuk pilihin skill-skill nya juga ada pilihan-pilihannya disini ada versi 2 kali lipat 1 kali lipat lalu ada sistem versi autonya juga kalau kalian mau auto pun juga bisa nih jadi kayak gini untuk segi pertarungannya bahkan grafiknya bisa untuk dapuk oke inilah jadi ultimate nya mereka lalu disini kita lihat dari pikachu sendiri guys oke dan pikachu masuk lagi saya iblis rising pikachu gue suka banget oke ini sih punya siapa itu gue lupa yang punya naga batu ya naga batu gak lama banget karena versinya pokemon sendiri juga banyak banget di bagian gamenya ini dan buat karakternya cukup lah udah satoshi ya gue lupa satoshi namanya satoshi nice jadi in gamenya kayak gitu guys kita lihat untuk tutorialnya masih banyak sih nah ini balik kita dapetin hadiah bahasa china jadi gue gak ngerti sama sekali tapi gue review gamenya aja ini menu nya sistem menu nya seperti ini gambarannya dari event kalender lalu juga pokemon kalian poke deck kalian naikin rating karakter kalian juga kalian bisa untuk open openin satu persatu alright disini kayak kapa ya bukan kapa teratai teratai dan kita updatein untuk levelnya ya dia naik level lagi level 4 oke balik lagi chameleon apalagi nih set set oke oh nambahin untuk energi energi perangnya lah ini pakera pokemon nya banyak banget kayak gitu lah oke jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini dimana gue bahas tentang pokemon yang satose satoru gue lupa lah namanya jadi untuk gamenya emang kayak gitu dan gue suka banget untuk main game di bagian sini namun masih tahap tutorial kalau lihat dari karakternya sendiri gue udah suka banget sih guys kalau kalian gimana buat pecinta para old 96 buat kalian 95 96 tahun 90an yang suka melihat pokemon di rcti pada jaman dahulu mungkin segitu aja untuk video kali ini kita review pokemon nya bye-bye 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 bye-bye